Kemudian semua memasuki hari ke-13 operasi Zebra, Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada pagi ini menggelar sidang di tempat. Akibatnya para pengendara pelanggar Lalu Lintas langsung disidang di jalan. Dalam operasi Zebra kali ini, Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya selasa pagi gelar sidang di tempat. Para pengendara yang melanggar Lalu Lintas langsung sidang di jalan. Sejak operasi 26 Oktober di wilayah Jakarta Timur, telah lebih dari 6.000 pengendara terkena tilang. Melawan arus menjadi pelanggaran yang kerap dilanggar. Tertilang di luar Jakarta dapat mengurus sidang di tempat. Kalau dari kesalahan sih awal enggak ya kayaknya. Cuma pas emang diberhentiin, emang kebetulan SIM-nya belum diperpanjang mati. Ya itu SIM aja sih paling. Untuk operasi Zebra ini Jakarta Timur khususnya sudah 6.000 lebih untuk pelanggaran yang kita tilang. Di Majalengkas, seorang warga Tunawicara ditilang setelah kedapatan tidak memakai helm dan tidak membawa surat berkendara. Dalam operasi Zebra hari ke-13, tertilang langsung mendapat sanksi sidang di tempat. Pengurusan melibatkan petugas pengadilan negeri dan kejaksaan negeri. Sedikitnya 76 warga yang disidang ketahuan tidak memiliki surat izin dan kelengkapan berkendara. Hingga saat ini sedikitnya 4.000 unit kendaraan terjaring operasi Zebra. Dari Jakarta dan Majalengka, Jawa Barat, Retno Ayu, Valencia Limawan, Muhammad Zeni memberitakan.